Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa ala hawla wa ala kuwata Bismillah alhamdulillah Baik anak-anakku hari ini Di pagi yang cerah ini di bulan Ramadan ini Ustaz akan mengajarkan kepada anak-anaknya Tentang materi kuasa Ramadan Tapi sebelumnya Mari kita berdua bersama Dengan membaca basmalah bersang-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku Di musim pandemi seperti ini Anak-anakku tetap stay and come Tetap di rumah Kita belajarnya Dia panjang seperti itu Baik anak-anakku Sebelum Ustaz masuk di materi Ustaz akan berkabar Bagaimana kabar semuanya Pada pagi hari ini? Alhamdulillah Semuanya baik-baik saja Semuanya Semoga dalam lingkungan Allah Semoga Semua ibadah yang anak-anakku lakukan Pada pagi hari ini Mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu wa rahmat Baik anak-anakku Sekarang Ustaz mau tanya Bagaimana sikap anak muslim Ketika datangnya bulan Ramadan Kamu bagaimana? Sudah tahu bagaimana? Oke Anak-anakku Ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Manifaz hadithu di Ramadan Harap Allah Ujazad yang dulu alaikum Yang artinya Barang siapa yang berkembira Dengan datang Ujazad yang dulu alaikum Maka Allah akan Mengharamkan Ujazad Allah mengharamkan tubuhnya Atas Api mereka Baik anak-anakku Oleh karena itu Kita harus berkembira Menyambut Siap anak-anakku semuanya Siap Baik anak-anakku Sekarang Ustaz Mau dimaksud di Materi tentang Magnesia Apa itu Ustaz? Magnesia Asyam Al-Fimsa Kuasa secara bahasa Artinya Menahan Secara istilah Artinya Menahan dari Hal-hal Yang dibatalkan kuasa Mulai dari makan Mimu Mulai terbitfajar Dia terbenar Dengan niat Dan hukum Sesuai Dikentukan oleh Agama Baik anak-anakku Selanjutnya Ustaz akan bahas Dasar hukum Diwajibkan Berkuasa Anak-anakku Kuasa itu Hukum yang wajib Kuasa yang dimaksud Ustaz disini Yaitu Kuasa 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 Al-Mamda Hukum yang wajib Sebagaimana Firmanya Allah Dik'alukan Surat Al-Bakul Ayat 183 Yang artinya Wahai orang-orang Yang beriman Diwajibkan Atas Punggur Kuasa Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelumnya Agar Kamu Menjadi Manusia Yang bertahan Baik anak-anakku Selanjutnya Ada Empat syarat Wajib Kuasa Siapa Ustaz yang wajib Untuk Kuasa itu Ustaz Yang pertama Adalah Orang Islam Kalau Orang Tidak Beragama Islam Atau Non-Muslim Maka Tidak Wajib Untuk Berkuasa Yang kedua Yaitu Anak yang Sudah Balik Balik Ini Mencapai Umur Yang sudah Diwajibkan Berkuasa Apabila Lagi-lagi Biasanya Melalui Mimpi Basri Kalau Anak Perempuan Biasanya Keluar Darah Hat Dan Yang ketiga Yaitu Berakal Jadi Yang wajib Berkuasa Itu adalah Orang-orang Yang berakal Ustaz Apakah Boleh Orang Gila Berkuasa Maaf Orang Gila Tidak Boleh Berkuasa Atau Orang Gila Tidak Wajib Berkuasa Yang keempat Yaitu Adalah Orang Yang Mampu Maksudnya Pak Ustaz Bila Ada Anak Kecil Dia Masih Belum Mampu Untuk Berkuasa Maka Dia Boleh Tidak Berkuasa Begitu Juga Dengan Orang Tua Yang Sudah Rentah Sekali Dan Tidak Buat Apabila Berkuasa Maka Ia Boleh Tidak Berkuasa Tidak 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 yang ketiga syarat dari kuasa ramadhan yaitu suci dari haid dan kuasa ini tentunya bagi wanita bagi muslim dan yang keempat yaitu masuk akut kuasa selanjutnya setelah ustad bagus bahas tentang syarat kuasa ustad bagus akan membahas tentang kuasa baik anak-anakku gimana masih lanjut tapi aku udah jenuh ini oke kalau udah jenuh coba ustad ngajak anak-anakku tepuk semangat ayo semuanya tepuk semangat 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 Alhamdulillah semua udah semangat lagi oke oke baik sekarang kita tanyakan tentang dutun kuasa baik anak-anakku dutun kuasa ada dua yang pertama yaitu niat jadi anak-anakku jangan lupa membaca niat sebelum melaksanakan kuasa bisa dilakukan ketika selesai sholat taraweh di malam hari biasanya dimasih dua sholat setelah selesai taraweh membaca di banding bersama atau bisa dilaksanakan ketika kita sampai di rumah dengan ayah dan muda gimana ustad niatnya niatnya wakar ramadhan yaitu nawaitu saumawwa dinu an adaih bar isyahri romawona hadihis sanati baik anak-anakku yang beri budaya itu meninggalkan segala sesuatu yang bertentang kuasa dan mengingatkan minum itu ketika kita berkuasa baik anak-anakku sudah kita sesudah ustad membahas tentang hukum kuasa selanjutnya ustad bagus akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan kuasa tapi saya tanya siapa yang tahu apa saja yang membatalkan kuasa ayo ada yang tahu iya betul sekali yang membatalkan kuasa yang pertama makan dan minum dengan disengaja tetapi kalau pada simpulan makan dan minum tapi nggak sengaja misalkan dia dari mainan dan minum dengan penaknya pelan-pelan membuka kulkas mengambil buah jeruk kemudian minum tetapi dia tidak tapi si kulaknya tidak sedar tidak tinggal dirinya berkuasa maka dia apa-apa tetapi kalau disengaja baru membatalkan kuasa baik yang kedua yaitu muka dengan sengaja maksudnya apa ustad muka dengan sengaja yaitu maksudnya kita masukkan dari mundur kita ke mundur kita sehingga kita seakan-akan mau mutah kalau itu seperti itu membuat kuasa kita batal yang ketiga yaitu bagi wanita yang datang bulan atau hate atau wanita yang melahirkan kalau ada seorang wanita dari subuh sudah berniat kuasa eh ketika sholat duhur ketika masuk waktu sholat duhur kok keluar darah hai atau datang bulan atau melahirkan maka seketika itu ibadah kuasanya menjadi batal baik anakku selanjutnya yang keempat yaitu hilang akal atau gila atau pingsan jadi apabila ketika ada orang berkuasa ketika di siang hari orang tersebut hilang akal atau gila atau pingsan maka ketika itu kuasanya menjadi batal baik anakku yang kelima atau yang terakhir hal yang membatalkan kuasa yaitu mutah atau keluar dari agama Islam baik itu anak-anakku tentang hal-hal yang membatalkan kuasa dan ustad akan membahas selanjutnya berikutnya yaitu tentang macam-macam ibadah sunnah di bulan Ramadan ada yang tahu? bisa angkat tangan yang tahu? baik ada beberapa amal ibadah yang disunnahkan di bulan Ramadan baik anakku diantaranya yaitu sholat terawai sholat terawai sholat terawai ini adalah sholat yang hanya ada di bulan Ramadan ketika di bulan 9 Ramadan sholat terawai ini tidak ada berapa rokat ustad? baik ada yang 20 rokaat ada yang 8 rokaat anak-anakku bisa memilih yang mana? semuanya sama-sama benar kalau ustad memilih yang 20 kalau lebih banyak pingsan awal pahalanya juga semakin banyak dan setelah sholat terawai jangan lupa untuk sholat mitir kita tetap dengan sholat mitir biasanya di jembatan muntah satu baik anak-anakku amalan yang disunnahkan di bulan Ramadan yang kedua yaitu tadarus tadarus ini bisa membaca Al-Qur'an bisa mengkaji Al-Qur'an mempelajari Al-Qur'an mempelajari tafsir atau artinya itu adalah tadarus Al-Qur'an untuk anak-anakku yang masih bisa belajar silahkan dibulang 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 dibacaannya sehingga belajarannya bisa dibaca dengan baik anak-anakku dibacaannya baik dibelajari maknanya atau tafsirnya bahaya yang ketiga yaitu yaitu sedekah diantara amalan yang disunnahkan di bulan Ramadan yaitu sedekah atau memberi sesuatu kepada orang lain oleh karmanya anak-anakku ketika kita memiliki beli yang harta mumpung di musim pandemi Covid-19 seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan banyak orang yang tidak bekerja mungkin kalau kita punya orang lain kita punya bisnis atau kita bisa memberikan makan untuk berbuka atau takjil kenapa anak-anakku? karena tiba-tiba orang yang memberikan makan untuk berbuka kuasa pahalanya sangat besar sekali seperti pahalanya orang yang berkuasa baik anak-anakku selanjutnya amalan sunnah di bulan Ramadan yaitu mengawalkan berbuka jadi ketika ada azan berkumadhan waktu sholat mahdi Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ketika mendengar stokluk mau kita mendengar suara azan mahdi seperti itu anak-anakku silahkan langsung membatalkan kuasa bisa bertakjil bisa memilih es atau bisa makan dua buangan atau bisa menemperahkan dan bisa jadi walaupun tubuh kita kuat kita tidak boleh mengalahkan sombong Ustaz masih kuat Ustaz aku bukannya kalau besok bisa tidak boleh dalam artian seperti itu tidak mendapatkan sunganya berkuasa baik anak-anakku selanjutnya yaitu mengakhirkan sahur Rasulullah bersabda yang artinya tasaharu bersahurlah fainnafis sahur barokah maka sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan jadi anak-anakku meskipun kamu kuat usahkan sahurnya sebelum diusah ya walaupun anak-anakku kuat sahurnya setelah suatu rawek tapi hal itu tidak mendapatkan sunnah dari sahur baik anak-anakku masih banyak beberapa amalan lagi tapi hanya lima ini yang pusat bagus bahas dan selanjutnya pusat bagus akan bahas tentang manfaat puasa baik anak-anakku secara firmannya Allah di surat al-baqoro berkuasa itu manfaatnya menjadikan kita menjadi orang yang berkuasa kalau berdasarkan sosial puasa itu menjadikan diri kita bisa lebih berkempati karena kita merasakan bagaimana perut kita ketika lambat sehingga kita memiliki kempati kepada orang-orang yang tidak mampu sehingga hati kita tergerak untuk bantu orang-orang yang tidak mampu baik anak-anakku kalau di video dari kesehatan sebagaimana harus menjadikan semua kita sendiri berkuasalah kalian maka kalian akan selamat diantara manfaat berkuasa menurut kesehatan atau menurut gadis yaitu ketika seseorang menjalankan ibadah puasa sesungguhnya kita melakukan proses detoksifitas atau pembuangan zat-zat atau racun yang tidak diperlukan oleh kesehatan optimal baik anak-anakku itu penjelasan dari ustaz tentang kuasa ramadhan sekian dan terima kasih Allah mu'afiq il-akum tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih